Jumat 4 Agustus 2023 Matinya penerangan Jalan Umum, PJU, yang beroperasi di sepanjang ruas jalanan Palabuhan Ratu, telah menimbulkan keresahan di kalangan warga masyarakat. Menikapi hal ini, warga bersatu dalam aksi damai, dengan memasang ratusan obor di sepanjang ruas jalanan Palabuhan Ratu, sebagai bentuk protes terhadap jalanan yang gelap gulita. Aksi ini merupakan wujud nyata dari keprihatinan warga terhadap keadaan gelapnya jalanan yang mereka tempuh setiap hari. Saking gelapnya jalanan di ruas jalan ini, akhirnya banyak memakan korban jiwa. Tokoh masyarakat, Habib Fahmi memaparkan, setidaknya baru-baru ini ada 4 korban kecelakaan, buntut akibat pada menyapai JAU ini. Bahkan, korban sampai mengalami kelumpuhan, dan juga ada yang sampai meninggal dunia. Alhamdulillah, baru 4. Mudah-mudahan, baru 4. Baru 4. Dan terakhir ini kecelakaan, patah tulang. Sebutin itu mana patahnya sebutin? Itu DKM kita. Abah Uji, dia nyebrang ke sana, karena lampu sepeda motor itu kurang kerang, akhirnya dia tabrak. Sampai kakinya patah, 5 patahan itu. Dari hasil ronsenanya terlihat patah, patah dan beberapa yang retak. Sampai sekarang ini, dia tidak bisa memberikan naftah buat keluarganya. Karena dia tuh tidak memiliki biaya untuk berdiri. Makanya kami merasa iba, mengetuk hati pemerintah untuk bisa menyambut kelukesah kami tentang penerangan jalan umum yang ada di Kabupaten Cukau Bumi, dan di Bukota Kabupaten Cukau. Sementara itu, Ustadz Muhammad Lutfi, selaku tokoh masyarakat mengatakan, aksi damai ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap korban yang mengalami kecelakaan akibat padamnya PJU. Kekiatan ini kami lakukan sebagai bentuk rasa keprihatinan kami. Seperti tadi guru saya sampaikan, baru-baru ini baru 4 orang, 4 orang sampai menjaga. Baru ini meninggal dunia. Dari tahun 2003 kebelakang, itu lebih daripada itu. Terakhir kami saja dengan keluarga ketika sesudah acara 10 Muharom, kebihat 10 Muharom dengan keluarga dan jemaah lewat jalan sini, itu ada beberapa ular yang lewat. Untung pada saat itu kami berjalan berturutan, tidak kencang. Seandainya kami pada sebuah gugup dalam menjalankan kendaraan, saya yakin pasti ada. Nah inilah bentuk keprihatinan kami kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dari Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Reporter Jubir TV, Muri melaporkan.